Terima kasih telah menonton Hewan yang satu ini hidup dan mencari makan di daerah berpasir Malah terkadang ia berlindung dan benar-benar menyerupai pasir Jadi mata kita harus jeli nih kawan Nah itu dia yang kami cari Yap teripang Ia bergerak sangat lambat di atas pasir Beberapa jenis teripang yang terdapat di perairan Teluk Riton ini adalah teripang guci Disebut begitu karena memiliki ukuran tubuh yang gemuk seperti guci keramik Ada juga teripang benang Selain tubuhnya yang besar dan panjang Pada bagian belakang tubuhnya keluar bagian yang menyerupai benang Lalu yang paling banyak adalah teripang dada merah Disebut demikian karena satwa ini memiliki warna merah pada bagian bawah tubuhnya Siplah sudah cukup banyak kan Ayo segera kita keringkan Borang kakak Subhanakin war ketempuran sudah Untuk mengolah keripang Kita harus membersihkan bagian dalam tubuhnya Seluruh isi perut harus dikeluarkan agar tidak ada kotoran yang tersisa dalam tubuhnya Kegiatan ini harus dilakukan secara bertahap teman Supaya butuh teripang tetap baik dan harga juanya juga tidak rendah Setelah dipersihkan Teripang harus direbus untuk menghilangkan berbagai kandungan Yang dapat membuatnya jadi busuk Tiriskan air rebusan Setelah itu baru deh bisa diasapi Proses pengasapan memerlukan waktu beberapa jam Sampai seluruh pemukaan teripang kering Cara ini dilakukan supaya teripang bisa dijual dan tetap awet Terima kasih telah menonton!